Now come back to my channel Zona Forex Kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini Beserta indeks dolar Oke gak lama-lama langsung aja kita bahas Dan kita mulai membahas untuk jadwal kalender ekonomi Check it out Oke untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini Pukul 19.30 Ada dua data high impact Yang pertama ada Coritel Sales Dan Retail Sales ya di jam yang sama Dimana kalau Retail Sales Kalau kita lihat dari datanya Previousnya ya bulan lalu minus 0,1% Dan diprediksi bahwasannya forecastnya naik ya 0,1% Ketika hasil aktualnya sesuai dengan forecast Bahkan naik di atas forecast Maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar Atau indeks dolarnya akan terjadi kenaikan Tapi kalau hasil aktualnya di bawah forecast Maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar Berikutnya data Retail Sales Disini berbanding terbalik ya Data Previous sebelumnya adalah 0,1% Forecastnya minus 0,3% Dan ketika nanti hasil aktualnya sesuai dengan forecast Atau minimal ya di bawah forecast Akan menghasilkan pergerakan negatif untuk indeks dolar Atau dampak terhadap indeks dolarnya akan terjadi penurunan Tapi kalau hasil aktualnya masih di atas forecast Bahkan di bawah Previous itu juga masih menunjukkan Positif ya terhadap indeks dolar Tapi kalau kita perhatikan dari dua data ini Menghasilkan angka yang berbeda Jadi kita lihat nanti mana kecenderungannya Kalau memang hasilnya dua-duanya berlawanan seperti ini ya Hasilnya 50-50 Artinya akan terjadi pergerakan yang lebih konsolidasi ya Dibandingkan memiliki dua potensi high impact yang searah Kalau dua-duanya memang menunjukkan angka penguatan Maka indeks dolarnya akan terjadi bulis yang sangat signifikan Tapi kalau angkanya dua-duanya negatif Maka menunjukkan volatil tekanan seller yang sangat signifikan Intinya seperti itu Kalau dua-duanya menghasilkan angka yang berbeda Jadi kita lihat nanti sentimen pasar Akan membawa volatil ke atas dulu atau turun dulu Intinya seperti itu Oke sekarang kita akan lihat secara teknikal ya Untuk indeks dolar Karena saya perhatikan tadi siang Itu indeks dolarnya masih dalam kondisi momentum bergerak bulis untuk koreksi Oke langsung aja kita lihat untuk indeks dolar secara teknikal Oke untuk indeks dolar Dimana dari pergerakan di hari Senin kemarin ya Bergerak bulis Oke Dan di sesi Asia tadi berhasil break daripada Previous daily heightnya ya Yang tertinggi di hari Senin Oke kemudian ada spending top Dan terkonfirmasi saat ini bergerak Paris Tentunya saya melihat disini juga ada area imbalance Pantau di area imbalance ini ya Kalau nantinya ada konfirmasi khususnya di time frame 1 jam gitu ya contohnya Kalau nanti di area ini betul-betul ada penolakan Maka momentum bulis akan terjadi Tapi kalau ternyata dia berhasil break di bawah 104.04 ya Breakout ke bawah Maka dia akan melanjutkan continuation perishnya Jadi seperti itu Tapi secara keseluruhan memang kalau kita perhatikan ya Dari penurunan terakhir hari Kamis yang sangat signifikan Kemudian dia bulis koreksi Ya disini ada area imbalance ya Di time frame daily baru dia terjadi penurunan di hari Jumat itu Baru hari ada gap ya di hari Senin Dan market lebih ke konsolidasi Tapi menurut saya sih memiliki potensi untuk dia bergerak polis ya Menuju area imbalance yang ada di kisaran 104.54 Sampai dengan 104.99 Jadi hari ini ya momentum bulis Masih sangat memungkinkan untuk market indeks dolar Dan hal yang perlu kita perhatikan tentunya 104.04 ya Kalau area tersebut di break dan close di bawah Area 104.04 Menurut saya indeks dolar akan kembali lagi melemah Dan tentunya dampak terhadap XL USD akan terjadi kenaikan Tapi sejauh ini sampai dengan hari ini Dengan kita melihat indeks dolar memiliki kecenderungan bulis Ternyata tidak berdampak besar terhadap XL USD ya Karena saya melihat sampai dengan sore hari ini Pergerakannya sangat kuat banget untuk dolar Momentum bulisnya Oke sekarang kita lihat untuk market XL USD Oke untuk market XL USD Anda bisa lihat sejauh ini ya Setelah posisi kemarin Membentuk high tertingginya di 2439.85 Kemudian terjadi koreksi ya Dan menyentuh area 50% 2420.63 Dan disini terkonfirmasi ada morning star ya Selanjutnya 3 candle impulsif bulis sedang berjalan saat ini Dan ini nanti akan berganti pukul 20.00 Bertepatan nanti ketika release news Apakah akan terjadi sweep liquidity Atau akan bergerak bulis Dan tentunya memasuki target weekly ya Di kisaran 2450.12 Sampai dengan 2459.71 Dan di area tersebut jaraknya juga gak terlalu jauh ya Saya rasa dengan range pergerakan Sampai dengan sore hari ini Sebesar 23 dolar per tryon Sangat memungkinkan untuk memasuki target weekly kita Indinya seperti itu Dan apakah nanti ketika sudah berada di dalam area 2450 Dan di posisi target selanjutnya kan 2459 ya Kalau memang disini memiliki potensi pembalikan ya Baik itu ada momentum ya Candle contohnya ada impulsif beris Beris engulfing ya Beris pin bar 3 inside down insya Allah dia akan bergerak beris kembali Beris tapi sifatnya hanya koreksi ya Kalau kita perhatikan sampai dengan saat ini Karena Tadinya saya melihat juga Momentum bulis sangat kuat ini Ketika area level 2401 ya 0.40 belum berhasil di break Dan ini adalah swing low terakhir Jadi saya akan geser disini Jadi berpotensi jika area 2419.84 Semakin tinggi ya Karena dia bergerak naik terus Maka area ini menjadikan Titik kunci ya Hari ini Kalau kita perhatikan kan di time frame pajam 1, 2, 1, 2, 3, 4 ya 4 candle ini memunjukkan aktivitas bulis setelah terkonfirmasi Dan saat ini belum ada konfirmasi untuk dia bergerak beris Makanya kita perhatikan perjalanannya Time frame pajam ini Yang pertama sudah terjadi liquidity ya Di 2439.85 Memang biasanya Ketika terjadi liquidity Memungkinkan dia akan menunjukkan sweep liquidity ya Dan bergerak beris Target saya sih Kalau break di bawah 2419.84 Baru dia akan menunjukkan penurunannya Tapi kalau news nanti malam Memang potensi market masih bergerak Bulis dan tidak ada konfirmasi Dan menunjukkan negatif kembali untuk indeks dolar Maka XL USD akan bergerak menuju 2450.12 Jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam Nah di time frame 1 jam juga masih belum ada konfirmasi ya Tapi setidaknya kalau kita perhatikan ya Tadinya saya pantau di wilayah area imbalance Dengan harapan dia membentuk pola wave ABC ya Sebelum melanjutkan kenaikannya Tapi ternyata disini hanya sebatas konsolidasi Tidak ada konfirmasi yang cukup kuat Bahkan di pukul 11 siang tadi Ada bully spin bar dan terkonfirmasi lagi oleh impulsif Dan semakin kuat pergerakannya sampai dengan saat ini Untuk batas bawah tentunya saya masih sama Saya akan menunggu di area 2414.03 untuk target buy ya Untuk saat ini di area ini Belum ada perubahan untuk target buy nya Karena ketika saya buy di posisi yang lebih tinggi Juga rawan akan terjadinya posisi dia bergerak beris gitu Artinya momentumnya memang masih sangat kuat Dan setidaknya kalau nanti teman-teman tinggal cek ya Jika time frame 1 jam nanti sebelum news Batas bawah 2436.68 ya Pantau disini Kalau time frame 1 jam nya berhasil break out Close Di bawah daripada 2436.68 Di bawah ini Instalusnya ada potensi dia akan melemah Di bawah 2436 Jadi ada potensi akan terjadi pelemahan Oke Tapi apakah akan menunjukkan Momentum sell yang sangat kuat Ya kita lihat nantinya Seberapa besar Dolongan daripada seller momentum tersebut Mendorong sampai dengan area key level 2419.84 Karena menurut saya insalusnya kalau 2436.68 ini break out body candle Ya seperti ini Oke Maka dia akan retest dan melanjutkan penurunannya Targetnya tentunya sampai dengan 2419 Seperti itu Tapi kalau nanti malam ternyata Dia masih menunjukkan aktivitas bulisnya Mengejar ke area liquidity All time high saat ini ya 2450.12 Ya dia akan bergerak Menurut saya kuat ke atas Tapi disini bisa dijadikan Counter trend ya Potensinya sih menurut saya Ketika menyentuh area 2450.12 Sampai kisaran 2459 ya Poin sekian Cari aja momentum disini untuk sell Insalusnya akan ada potensi Dia bergerak beris Setelah mementuk high baru Dan apakah sebesar itu penurunannya Minimal 50% ya Dari low hari ini Sampai dengan high nya nanti Ada konfirmasi Structure dia turun Dia akan beris Intinya seperti itu Ya Jadi Tekanan yang ada saat ini Masih menunjukkan Bulis Ya Belum ada konfirmasi sama sekali Belum ada Reversal candle Ya Semua Terpecahkan Disini ada rally Di base rally Maka saya batasin ya Di 2400 36.68 Kalau ini break Retest Maka dia insya Allah Berlanjut turun Tapi kalau Ternyata Tidak ada konfirmasi Dan dia terus bergerak naik Maka kuat menuju Wilayah 2450.12 Sampai dengan Target daripada Fibonansi extension Yaitu 2459.61 Oke Jadi ini yang bisa Saya sampaikan Untuk analisa Review suri hari ini Semoga informasinya Bermanfaat Dan bisa dijadikan Acu untuk Trading plan masing-masing Thank you buat semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh